Pemirsa seorang pengendara sepeda motor menolak ditilang dengan alasan tidak melanggar. Tidak hanya itu pengendara juga melepon saudaranya yang bertugas sebagai polisi. Selain menilang sepeda motor operasi patuh lodaya 2019 pun menilang lebih dari 10 truk yang kelebihan muatan di padalarang Kabupaten Bandung Barat. Seorang pria pengendara sepeda motor menolak ditilang dengan alasan sepeda motornya tidak melanggar aturan. Saat akan ditilang dirinya menolak untuk menandatangani surat tilang. Tidak hanya itu sang pelanggar menghubungi saudaranya yang merupakan anggota kepolisian agar dapat membantu dirinya untuk tidak ditilang. Bahkan polawan yang bertugas terpaksa harus menerima telepon dari anggota polisi agar membantu saudaranya untuk tidak ditilang. Namun sayang usaha pelanggar ini sia-sia, sang polawan tetap menilang karena pengendara sudah melanggar aturan. Polisi juga menindak puluhan truk yang memuat beban berlebih yang akan masuk ke ruas jalan tol padalarang. Kita berikan surat tilang dan kami tahan surat-surat dari darang. Pada operasi patuh lodaya 2019 terdapat 8 jenis pelanggaran yang ditindak atau dilakukan penilangan oleh petugas. Di antaranya pengendara yang tidak mengenakan helm, merokok saat berkendara dan tidak mengenakan safety belt saat mengendarai mobil. Tujuannya adalah untuk menciptakan disiplin dan keselamatan berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV